Coba saya ngelapas mu, liu ngedangai lagu, coba aku stress tuh Coba, coba aja putus cinta, bak ngelapas lagu gitu Tapi jangan sampai kalian memutus, melakukan putus cinta untuk membuat sobat karya, Pak Pior ya Ya, seti jam berkata, seteluman Oke, saya Pak Pior, hari ini kita kedatang tamu spesial yaitu Salah satu artis Bali, seniman Bali juga Dia adalah seorang musisi, Jigung Saya lebih akram manggil beliau itu Jigung Tepatnya lebih fuller dikenal dengan Gung Gepeng Jadi, dia sudah lama melintang di dunia musik Sudah pastinya, saya pasti tidak kenal beliau Dia seorang gitaris hubungan band Dan hari ini saya undang di studio Dua Kreatif Kita akan melakukan talk show sebentar Selamat malam, Jig Halo, selamat malam Nah, jadi sahabat Pior, sebelum lanjut Nanti juga mohon itu dikepoin juga channelnya Gung Gepeng Beliau juga sekarang yang sudah menjadi seorang YouTuber Dia juga punya channel YouTube Jadi, kalau ingin tahu lebih banyak tentang Jigung ini Bisa mampir ke channelnya beliau Nama channelnya apa, Jig? Agung Gitar Blues Agung Gitar Blues ya Nanti, untuk lebih detailnya silahkan sahabat Pior lihat di deskripsi ya Jadi, semua subscriber Dua Kreatif silahkan mampir ke channel beliau Dan pasti beri dukungan dengan subscribe juga ya Jadi, hari ini saya akan Ngobrol lebih banyak, banyak-banyakannya ke beliau Di masa pandemi COVID seperti ini Bagaimana sih dunia permusikan beliau sebagai gitaris Saat ini itu seperti apa? Kita langsung aja Terus, di ubud itu Saat ini itu seperti apa, Jig? Bisa cerita sedikit, Jig? Sekarang, karena Gara-gara Corona Pernama COVID Sementara kita bikin Bikin lagu, musik tetap Ada beberapa lagu-lagu baru yang sudah di-take Dan Cuman di-mixing dan mastering saja Itu lagu-lagu single apa lagu Dengan bersama band, Ubud dan band? Bersama Ubud dan band Oh, bersama Ubud dan band Ya, dan Dan saya juga punya projek sendiri Instrumental Solo ya? Solo instrumental gitar yang akan Mudah-mudahan kelar Tahun-tahun depan Tahun depan, ya Itu albumnya masuknya, Jig? Ya, album instrumental Kalau di Ubud-nya Ya, kita tetap take lagu Bikin lagu Ada beberapa single yang sudah jadi Tinggal di-mixing Sama mastering Ya, karena COVID ini kan Giga Gak terlalu Off lah dibilang Oh, berarti Sampai T ini itu Masih tetap eksis ya? Ya, ya Untuk berdiri Berkarya tetap Ya, berarti itu bagus Luar biasa sekali Sobat Pior Jadi Jig, gue gak tahu Beliau gue ngepeng ini Masih tetap eksis Dalam situasi COVID Seperti ini pun Dia masih tetap eksis Baik solo karir Sebagai musisi Dengan solo Gitar blues Dan juga Masih aktif juga Di band beliau Yaitu di Ubud-an band Jadi Selain bermusik nih, Jig? Tapi balik kesibukan sebenarnya Selain bermusik sih Ya, ada Saya Saya juga Tato artis Oh, jadi Dia ini juga multi-talenta Sobat Pior Selain seorang gitaris Dia juga Tato artis Ya, paling gambar-gambar lah Di rumah Ya Ya, COVID Pandemi ini Kita mau gimana Ya Harus melakukan sesuatu Ya, sesuatu Diam juga Terlalu diam juga Gak enak Gak enak Gak bagus juga Terus Bagaimana Jig Mengatur waktu itu Jig Antara Solo gitar Menyelesaikan sebuah pojek Single atau gitar Segala macam Sementara masih ada Menyelesaikan Sebagai Tato artis Terus itu Kalau mengatur waktunya sih Biasanya Kalau Ya, sementara kan Gig musik Live musiknya kan Gak ada Ya, kalau rekaman Rekaman sih eksis terus Exis terus Dengan debutnya Ya Kalau masih Di Masih rekaman sih Masih gampang Yang susah itu kan Pas musim normal Kita harus manggung Dan Kalau dalam situasi normal Ya Dalam situasi normal Kita harus manggung Dan Ya Kalau situasi normal Ya harus ada yang dikorbankan Waktunya Ya Kalau memang Gak bisa Solonya Untuk instrumentalnya Mungkin Didiamkan dulu Mungkin lebih cepat Katanya itu adalah Fleksibel Ya Fleksibel Untuk Ngatur segala schedule Terus Sampai detik ini Berbanding dari normal Situasi normal Kemudian adanya pandemi Covid Seperti ini Bagaimana eksisensi Bu Bu dan Band Di Bu dan Band Tetap Maksudnya Kita Tetap Berkaryanya tetap Berkarya tetap Dan kita share juga Di Medsos Di FB Di IG Di 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 Kita juga Masih melakukan Kegiatan Berkarya Atau Kita kumpul Tetap Dengan Dengan band Yang paling seminggu Atau dua minggu Sekali Maksudnya Gak Gak Memang Kita gak Off Jadi Demikian Sobat Luar Itu juga Sebuah bukti Bahwa Berkreativitas Tanpa batas Itu merupakan Salah satu indikator Memang Konsistensi Seorang seniman Dan Jigong Ini juga Masih tetap eksis Dalam situasi Yang COVID Seperti sekarang Beliau juga Masih tetap eksis Dan tetap Konsisten Berkarya Terus Gimana Untuk jam terbangnya Atau jam manggungnya Kalau dulu situasi normal Kan itu sudah pasti padat Terus sekarang Dalam situasi Pandemi COVID Kita kan Salah satunya Gak boleh berkerumun Gimana Menyikat itu Kalau Kalau Jam 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 manggung Kita Kalau dibilang Hampir nol Cuman Kemarin Kita ada Gid juga Terakhir Bukan terakhir Di Ubud Revival Live Misi yang ada Di Muki Forest Itu sistemnya Penontonnya Menonton Masuk harus pakai mobil Maksimal 4 orang Dan nontonnya Ada space Untuk mobil-mobil yang lain Jaga jarak Jaga jarak sekali Ada Bagus Sosio Mereka Mereka nonton Di luar mobil Boleh Bawa korsi Cuman Maksimal 70 mobil 70 mobil Waktu itu Dan Habis itu Kita juga ada gig Di Ubud Berapa Minggu lalu Itu aja Sama Corona Artinya kan Perbedaannya Terasa Sangat Sangat Terasa Dan Ya Banyak Jawabnya Yang Hilang Itu juga Sebenarnya Memang Ini dampaknya Untuk semua orang Tidak hanya Untuk musisi Tapi semua Sektor hidup Itu memang Terpukul sekali Dengan pandemi Covid ini Artinya Itu hal yang salut Saya terhadap Pribadi beliau Dan juga Band Dalam situasi Tersulit pun Mereka masih tetap Berkarya Seperti saya bilang Tadi Kreatifitas Tempat Masih Konsisten Terus Secara Personal Atau Pribadi Bagaimana Secara Bertahan Dalam Situasi Pandemi Covid ini Kalau saya Pribadi Itu juga Masih Masakan Sulit Di mana Kita Sebagai Seorang Seniman Tetap Bertahan Sementara Kita punya Keluarga Kita Survive Dengan Kehidupan Ini Sementara Situasi Ini Membanting Kita Semua Ya Mau Nggak Mau Pertama Kita harus Merubah Gaya Kan Maksudnya Kalau Situasi Normal Biasanya Kita Ya Agak Gampang Kan Sekarang Kita harus Lebih Pertikir Lebih Hidup Stylenya Harus Sangat Sederhana Dan Tidak Mengamur Mengamurkan Uang Ya Perhemat Kalau Dulu Bisa Kemana Makan Atau Apa Sekarang Di rumah Masa Di rumah Ini contoh Kecil Tapi Kalau Saya Pribadi Biarpun Pandemi Covid Yang Seperti Ini Kita Memang Harus Beremat Dan Apa Namanya Hidup Gaya Harus Lebih Sederhana Tapi Ya Kita Manusia Kadang-kadang Perlu Hiburan Tapi Hiburannya Yang Badasi Hiburannya Kemana Main Jalan-jalan Ke sawah Pantai Cuma Cuma Harus Kesehatan Oke Jik Mungkin Sobat Viewer Juga Sekarang Seperti Saya Jelaskan Di awal Tadi Bila Sudah Juga Seorang Youtuber Nah Gimana Jik Kau Bisa Punya Inisiatif Atau Punya Ide Membangun Channel Youtube Itu Jarang Loh Musisi Bali Itu Serius Atau Exist Di Youtube Sebenarnya Prinsip Yang Prinsipnya Saya Saya Pakai Youtube Untuk Sharing Share Kita Tentang 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 Apalah Saya Juga Kadang Kadang Perlu Ada Hal Baru Mungkin Yang Saya Tidak Ketahui Juga Youtube Juga Kan Ada Teman Yang Lain Upload Bagus Kita Share Di Sana Media Untuk Sharing Untuk Berbagi Informasi Jadi Saya Pribadi Setuju Sekali Bahwa Media Itu Penting Sekali Untuk Kita Sebagai Transportasi Informasi Jaman Sekarang Sekarang Kalau Dulu Masih Televisi Makin Yang Pribadi Tidak Pernah Nonton TV Saat Ini Mungkin Masih Pernah Jujur Jujur Juga Mudah-mudahan Kontennya Bermanfaat Intinya Kita Sharing Kalau Anda Punya Informasi Yang Bagus Ya Youtube Saya Juga Perlu Belajar Terus Gimana Rasanya Mulai Menggeluti Youtube Artinya Sekarang Ini Punya Media Baru Selain Membuat Sebuah Karya Seni Dalam Musik Sekarang Kan Memikirkan Studio Atau Pakai Kamera Pakai Editing Itu Gimana Jika Itu Sebenarnya Sebenarnya Asik Cuma Harus Dijalani Maksudnya Harus Dilakukan Pertama Kalau Kita Berpikir Mungkin Supaya Saya Membuat Channel Dan Bikin Channel Karena Banyak Informasi Tentang Gitar Cuman Setelah Beberapa Kali Melakukan Asik Ada Asik 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 Maksudnya Kita Tidak Berdiam Kita Harus Berpikir Kita Mau Share Apa Lagi Yang Bermanfaat Berarti Kunji Kreativitas Dan Kita Bawa Hp Setiap Hari Kadang Kadang Bosen Dengan Hal Ini Ada Hal Baru Gak Di Youtube Gitar Ada Hal Baru Gitar Gitar Ada Hal Baru Gitar Tentang Gitar Saya Pribati Kalau Dulu Badan Band Lebih Si Pas Ada Acara Kita Mungkin Merencana Untuk Nonton Segala Macam Tapi Saat Ini Dengan Adanya Media Jelaskan Channel Bahkan Saya Bisa Atengsi Dengan Channel Kapan Membuat Sebuah Karya Saya Bisa Menikmati Seperti Itu Gampang Kalau Mau Ya Kalau Teleksi Kita Kan Nonton Habis Kita Nggak Bisa Ambil Videonya Nggak Bisa Nonton Lagi Kalau Ya Masuk Konektor Langsung Pemixar Atau Speaker Bisa Diputer Bisa Dibawa Kemana Mana Kalau Ya Suka Musiknya Mungkin Satu Lagi Tapi Harapan Ini Terhadap Teman Kreatif Dan Juga Bagi Fans Jigong Atau Fans Jigong 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 Harapannya Saya Yang Kedepannya Untuk Yang Mudah Mudah Jigong Kita Memang Harus Kreatif Lebih Sekarang Kreatif Karena Kita Bersaing Dengan Dunia Yang Enggak Pasif Sekarang Kalau Kita Enggak Kreatif Kita Tergerus Jangan Pasti Jigong Jigong Intinya Kreatif Selalu Mencari Sesuatu Yang Memang Bisa Bermanfaat Kita Lakukan Dan Menginspirasi Orang Lain Atau Apalah Terus Mungkin Satu Hal Lagi Jigong Agak Menggelitik Juga Bagaimana Jig Dalam Situasi Yang Seperti Kita Bahasa Di Awal Tadi Pandemi COVID Seperti Ini Masih Saja Itu Punya Saja Inspirasi Untuk Membuat Sebuah Karya Jadi Itu Menunjukkan Seorang Seniman Kalau Menurut Saya Gimana Gimana Seniman Kalau Berkarya Situasi Situasi Apapun Itu kan Bisa Menjadi Motivasi Motivasi Dan media Biarpun Itu hal Yang Terus Selat Kejadian Yang sulit Itu juga Bisa menjadi Laku Atau Musik Instrumental Atau Tarian Atau Apa Tarian Bisa Dituang Malah Kadang-kadang Kita Yang Tidak Dihadapkan Dengan Hal Yang Sulit Atau Masalah Kita Mikir Santai Malah Tidak Dapat Ide Coba Saya Lapes Coba 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 Lagu Tapi Jangan sampai Kalian Memutus Melakukan Coba 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 Jadi Ada Mungkin Segitu Ya Kebetulan Beliau hari ini Main-main Ke rumah Saya Minta Waktu Beliau Untuk Kita Berbincang Bincang Dapat Inspirasi Atau Motivasi Dan Informasi Tentang Tentang Perbincang kita Kali ini Jadi Terima kasih Jangan lupa Bagi Subscriber Saya Semua Dukung Juga Support Juga Channel Beliau Saya Lampirkan Di Video Ini Beri Dukungan Juga Untuk Subscribe Karena Kita Sebagai Orang Orang Bali Khusususnya Yang Pernah Berhenti Melakukan Kreativitas Dalam Situasi Sesulit Apapun Seperti Yang beliau Katakan Saya Setuju Sekali Dalam Situasi Aman-aman Saja Mungkin Kita Sulit Kesulit Melahirkan Sesuatu Tapi Dalam Situasi Kesulit Sekalipun Kita Menjadi Momentum Luar Biasa Untuk Melahirkan Sesuatu Mungkin Ada Crosing Sampai Yang perlu Disampaikan Ke Sahabat Viewer Semua Yang penting Kita Kedepannya Jangan Leha-leha Kita harus Kreatif Dan Bisa Menginspirasi Orang Untuk Hal Yang Kedepannya Karena Persaingan Kita Kedepannya Bukan Dengan Kita Aja Dengan Dunia Luar Luar Ya Karena Kita Juga Tau Situasi Pandemi Sampai Sampai Tetap Ingat Pesan Kami Bahwa Tetap Berkreatif Kreatif Sampai Batas Situasi Sampai Apapun Yang Terpenting Flexibilitas Kita Menyikapi Segala Tata Sampai Ketemu Sampai 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 Terima kasih.